Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Manusia dan hobi tentu menjadi hal yang tak terpisahkan. Dalam program People and Hobbies kali ini, kami akan mengulas salobritis, salobgram, public figure, komunitas, ataupun individu yang memiliki hobi unik, lucu, dan tentu saja menginspirasi. Sifat saja mereka dan apa saja kegiatan yang dilakukannya, temukan jawabannya hanya di People and Hobbies, Spesial Hari Batik Nasional. Terima kasih telah menonton! Komunitas Gending Serikandi tentu saja menjadi salah satu wadah berkumpul para wanita hebat yang terdiri dari Purnawirawan TNI. Dokter dan wanita yang berkecimpung di bidang lainnya tentu saja memiliki jasa besar kepada bangsa dan negara Indonesia. Di Spesial Hari Batik ini kita akan mengikuti kegiatan mereka. Hmm, lantas seperti apa ya kegiatan yang akan mereka lakukan di Hari Batik tanggal 2 Oktober 2023 ini? Yuk, langsung aja kita ikuti! Hai Vivers, jumpa kembali bersama kami Ibu Guru Kembar, Rosy dan Rian. Hari ini adalah Hari Batik Nasional. Nah, kegiatannya mau mengikuti? Ayo bersama kami! Viewers, sebelum kita lihat kegiatan para wanita hebat ini spesial di Hari Batik, Ibu Guru Kembar akan mengajarkan kita cara membuat batik dan tentu saja melihat koleksi dari beberapa batik yang mereka buat. Nah, viewers, sebelum kita main gending bersama teman-teman, kami membuat batik di Hari Batik Nasional. Jadi, dari bahan putih kita batik akan menjadi seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita celup warna, akan menjadi seperti ini. Nah, setelah ini kita menurut selera kita, ini mau di hitam, mau di hitam, nah nantinya akhirnya akan menjadi seperti ini. Nah, viewers, setelah menjadi ini, terakhirnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah batik berapa warna ini? Ada kuning, ada biru, ada hijau, dan ada merah. Caranya ini ditutup dulu, kasih merah. Merah ditutup dulu, kasih hijau. Hijau ditutup dulu, kasih kuning. Jadi, ini di berapa kali proses. Seperti ini, jadinya, waktunya bisa 6 bulan baru jadi satu. Ini sudah 27 tahun. Yang paling tua adalah batik ini. Dari tahun 80, kami membuat batik merah ini. Tetapi, belum ada glitternya. Glitter adalah warna emas. Setelah jadi batik, baru tahun 2000, kita kasih glitter. Jadi, ini umurnya sudah kira-kira 50 tahun. Batik gelit. Ini adalah koleksi kami. Kebetulan kami suka membatik. Jadi, melestarikan warisan nenek moyang kita. Batik Indonesia atau Nusantara. Nah, ini adalah batik yang dibuat dari daun pisang. Nah, daun pisang ditaruh di sini, digambar. Baru digambar lagi. Caranya, daun pisangnya dulu dikasih warna. Setelah dipatik, baru ditutup pakai malam. Baru bikin ininya, dicelup bikin ininya. Terus sudah, ditutup semua. Tinggal ini dikasih warna lagi. Jadi, tiga warna. Prosesnya memang lama. Ini adalah batik buketan. Kita bikin hanya dua warna. Ini sangat mudah, karena digambar. Ini dibatik. Dicelup warna merah. Jadilah ini. Jadi, prosesnya sangat mudah. Tapi kalau warnanya terang. Akan tetap menarik. Dan terakhir. Ini adalah sogan. Sogan ini adalah sisa-sisa warna. Hijau, merah, kuning. Semua kita jadiin satu. Jadilah warna seperti ini. Warna tua. Dan biasanya dipakai untuk orang yang sedang mantu. Atau tukar cincin. Atau menyunatkan putranya. Nah, pakainya warna-warna yang gelap seperti ini. Ini adalah batik yang tua. Nah, viewers, itulah koleksi batik buatan kami sendiri. Dari tahun ke tahun, dari kami masih remaja hingga sudah lansia. Yuk, sekarang kita bergabung bersama teman-teman kami lagi. Setelah masa Purnawirawan ini, saya ingin mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat dan positif. Di antaranya, ya ini. Memainkan gamelan. Selain itu, memang hobi untuk memainkan gamelan dan melestarikan kebudayaan Indonesia salah satunya. Saya tergabung di grup Sri Kandi ini sejak tahun Oktober 2001. Kemudian, saya senang dengan suara-suara gamelan yang tidak berisik, tapi tenang. Membawa hati saya senang. Sehingga dengan saya senang, saya akan lebih sehat. Saya sangat tertarik karena saya juga ingin mempertahankan, melestarikan budaya Indonesia. Karena, kenapa? Karena orang Barat saja belajar loh, gending Jawa, angklung dan sebagainya. Kita sekarang latihan gending Jawa. Oh, batik menurut saya sekarang sudah lebih mudah digunakan, casual. Jadi, kita tidak merasa ribet bisa digunakan dalam kondisi apapun. Kalau dulu kan hanya kondangan saja. Nah, sekarang kita latihan saja setiap hari kita pakai batik. Oh, ini adalah batik taman ya, yang bunga-bunga itu. Dari Pekalongan ini. Dan ini adalah bordir yang versi modern. Jadi, ini banyak modern. Makna ini adalah merupakan kita selalu ceria, kemudian kita selalu dinamis. Kita tidak boleh pesimis ya, walaupun lansia, kita harus semangat. Hari batik sangat-sangat termakna bagi kita semua. Bahwa batik adalah kas kain dari Indonesia. Sudah diresmikan oleh UNESCO ya, dalam hal ini. Nah, seperti apa yang saya pakai ini adalah buketan, batik buketan dari Pekalongan. Yang sekarang ini sudah di zaman modern sudah banyak berbagai model. Ini kebetulan bunga-bunga. Yang saya kombinasikan dengan kebaya modern. Nah, kalau Jawa itu identik dengan kain berwiron, kemudian kebaya yang ada kutu baru. Nah, yang paling ini batik, tetap batik. Berkuasa batik, kami kombinasikan dengan kebaya modern. Namun, demikian tidak menghilangkan budaya Indonesia. Nah, saat ini saya menggunakan pakaian tradisional, yaitu kebaya Ancim. Ini adalah kebaya khas dari kota Jakarta. Kemudian saya padukan dengan kain batik. Kain batik ini motifnya adalah batik tulis yang berasal dari kota Cirebon. Jadi, batik ini di Cirebon itu identik dengan kipas dan aneka bunga dengan warna yang terang. Jadi, makna dari warna oranye ini sendiri adalah, maknanya adalah mempunyai filosofi bahwa oranye itu adalah semangat dan keberanian. Pakaian saya ini batik sinde dari Solo. Dengan kebayaannya yang nyaman dan indah dipandang. Batik Ancim, gaya Ancim. Sehelai kain batik yang kita punya ini sangat bermakna karena ini merupakan warisan budaya bangsa kita. Tidak hanya Jawa, sebetulnya punya batik-batik di seluruh Indonesia kita ada ya. Hanya memang punya ciri khas. Ada batik Cirebon, batik Solo, batik Jogja, dan sebagainya. Ini melambangkan bahwa ciri khas Indonesia beraneka ragam. Dan ini jangan sampai lah, kita tuh batik kita yang disukai oleh dunia luar, dunia barat. Jangan sampai mereka menjadi mengakui dan pada akhirnya dipatenkan. Akhirnya kita kehilangan batik kita. Seperti yang saya pakai ini, ini kebayaan CIM modern ya. Nah kemudian ini kainnya, kainnya ini ada motif lereng kritik dan teruntung. Ini gabungan dua macam seni batik dari Solo. Sehelai kain batik itu yang menarik buat saya itu membawa makna suatu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Karena di negara lain tidak ada yang mempunyai corak yang begitu indah seperti ini. Ini batik, batik lasem, dari lasem, dari Jawa Tengah. Jenisnya, ini saya kurang jelas itu jenisnya. Tetapi yang jelas, ini membanggakan sekali. Banyak sekali itu nama-namanya yang saya tidak begitu paham. Tetapi saya senang. Maknanya adalah yang hanya membanggakan Indonesia. Jadi saya yakin bahwa di dunia ini tidak ada yang punya seperti kita ini. Batik dengan macam-macam dan macam-macam daerah. Itu sangat bikin bangga di hati kita sendiri. Ini yang dibawa adalah batik pekalongan dengan motif puket. Yang diatasnya adalah kebaya kencim. Ya maknanya adalah kita melestarikan busana nasional. Jadi setiap kita latihan kita memang selalu menggunakan busana nasional ini. Juga untuk melestarikan kebaya sebagai busana nasional. Terima kasih telah menonton! Terkait dengan hari batik. Ini mungkin sebuah momen yang pas ya untuk mengajak generasi muda melestarikan batik. Karena juga nanti terkait dengan Stovia sendiri itu juga identik juga dengan batik. Karena pelajar Stovia di masa lalu menggunakan kain. Khususnya yang ada dari Jawa. Bahkan nanti dalam kongres organisasi Budi Utomo pertama, organisasi modern pertama di Indonesia, pelajar Stovia dengan sangat luar biasa menjual batiknya untuk mendanai kongresnya. Sehingga secara tidak langsung batik juga punya konstribusi besar dalam terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.